PASCA SURYA PALOH TEMUI JOKOWI DI ISTANA Anis Undang Koalisi Perubahan Kerumahnya, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Nasdem, Surya Paloh dipanggil Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi Keistana Negara, Jakarta, Kamis, 26 Januari 2023. Keesokan harinya, Anis Baswedan mengundang Koalisi Perubahan untuk datang ke kediamannya. Anis Baswedan menjadi bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem. Partai Demokrat dan PKS mengekor bergabung ke Partai Nasdem dan membentuk Koalisi Perubahan. Jurubicara DPP PKS Muhammad Khalid mengungkap kalau tim kecil Koalisi Perubahan memang kerap melakukan pertemuan. Kali ini diundang Mas Anis ke rumahnya, kata Khalid saat dikonfirmasi suara.com. Jumat, 27 Januari 2023, Anis mengundang Koalisi Perubahan Pasca Surya Paloh menemui Jokowi di Istana Negara pada sehari sebelumnya. Pertemuan itu dibenarkan oleh Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni, beliau, Surya Paloh, dipanggil Bapak Presiden Mendadak, kata Sahroni saat dikonfirmasi oleh suara.com. Jumat, 27 Januari 2023, Sahroni menyampaikan, pertemuan tersebut bukan karena Surya Paloh berinisiatif menyambangi istana. Namun hal itu terjadi karena memang Jokowi melakukan panggilan, adapun ketika ditanya panggilan mendadak Jokowi tersebut membahas perihal apa, Sahroni mengaku tidak mengetahuinya. Terlebih karena dia sendiri tidak ikut dalam pertemuan antara Surya Paloh dengan Jokowi di Istana Kamis sore kemarin, tapi saya nggak tahu isi pertemuannya apa karena saya nggak ikutan, pungkasnya. Terima kasih.